PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI Penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT, dana desa tahap pertama untuk 193 kepala keluarga wajib penerima di Lembang Buntu Batu, Kecamatan Tikala, Toraja Utara diserahkan secara simbolis, Senin, tanggal 11 Mei tahun 2020. Selain kepala Lembang Buntu Batu beserta jajarannya, penyerahan BLT dana desa secara simbolis ini dihadiri Bupati Toraja Utara, beberapa dari anggota DPRD Toraja Utara, Kepala DPML, Babin Kamtip Mas, Babin Sa, Satgas COVID-19 Torut, Camat Tikala, Tenaga Ahli dan Pendamping Desa, BPL serta perwakilan dari masyarakat tiap dusun. Kepala Lembang Buntu Batu, Markus Padang, mengatakan, BLT ini merupakan tahap pertama, yang selanjutnya tahap kedua akan digelar beberapa minggu ke depan, sesuai arahan Pemda Toraja Utara, hingga penyaluran tahap terakhir yakni tahap ketiga. Tahap pertama, dan akan kurang lebih, mungkin satu minggu-minggu ke depan, pencairan kedua lagi. Menerima karta Lembang Buntu Batu yang menerima BLT adalah 193 KKK. Di kesempatan tersebut, Bupati Toraja Utara Kalatiku Payembonan, mengingatkan warga agar tetap mematuhi instruksi pemerintah, menjalankan social distancing dan wajib menggunakan masker. Demikian laporan dari kontributor airterkini.com Albert melaporkan. Terima kasih. Selamat menikmati 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 Selamat menikmati